Hari kiamat itu pasti akan terjadi, ketika kiamat terjadi nanti, sudah pasti seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini dan segala benda yang ada di bumi ini, semua akan hancur, semua akan musnah. Tidak ada satupun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang saat kiamat itu hidup. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar di bumi ini, semua akan musnah karena terjadi hari kiamat. Dan kita tidak dapat memungkiri bahwa sesungguhnya hari kiamat itu merupakan wa'adullah, merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia yang nanti akan mengalami kiamat, kata Rasulullah s.a.w. bahawa umatku adalah umat yang paling buruk itu adalah umat yang menyaksikan kiamat. Dan jelas, yang jelas seluruh makhluk hidup kita ke kiamat nanti, Allah musnahkan semuanya. Tidak ada satupun yang hidup. Dan saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita. Dan Allah berkata dalam hadis kutsinya, Ana ilahun, ana allahun, saya adalah Tuhan, saya adalah Allah. Mana orang-orang yang dahulu pernah menyembuhkan dirinya, mana orang-orang yang dulu pernah menyembuhkan dirinya, menanggap dirinya banyak harta, hari ini tunjukkanlah. Hari ini nampakkanlah wujudmu, wujudmu. Pada saat itu kita tidak hidup, alias kita mati di dalam kubur. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menjawab, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun, yang dulu pernah menyembuhkan dirinya. Kamuslimin, rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah, kematian itu akan terjadi. Seluruh makhluk hidup, bumi, alam semesta, matahari, merkurius dan segala kalanya termasuk bumi, akan hancur, akan musnah, dan tidak akan pernah ada ketika kiamat nanti terjadi. Dan dari seluruh makhluk hidup yang akan mati nanti, ada tujuh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah binasa. Artinya, tidak akan pernah mati ketika kiamat terjadi. Tentunya, ketika kita membahas tentang binasa, itu pasti seluruh makhluk hidup kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala binasa. Zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah binasa. Artinya apa? Kalau kita tinjau makna binasa, tentunya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala bagi surga, tindrakan, dan seluruhnya, itu akan binasa. Kenapa? Karena sekekal apapun surga, sekekal apapun, makhluk Allah termasuk kalam dan sebagainya, pasti akan binasa. Cuman, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah binasa masuk di sini adalah binasa berhari kiamat? Maka tentunya jawabannya tidak. Binasa yang kita maksudkan adalah, binasa yang hari nanti, suatu hari nanti, mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan bahas dulu, bahwa tujuh makhluk Allah itu, yang tidak akan pernah mati ketika kiamat. Di dalam kitab syarah sunnah, syarah sunnah, iaitu karya al-imam al-barbahari, rahmat Allah ta'ala, beliau berkata, wa kullu shay'im mimma ujib Allah alaihi al-fana' yafni illa al-jannah, wal-nar, wal-arash, wal-kursi, wal-saur, wal-qalam, wal-law, laisa yafni shay'i min ada abadah. Jadi, Syekh al-barbahari mengatakan, ketika nanti hari kiamat terjadi, itu seluruh benda-benda langit akan hancur. Seluruh makhluk hidup di bumi, dalam semesta juga akan musnah, akan meledak dan sebagainya. Kecuali ada beberapa makhluk Allah yang ketika kiamat akan hidup. Yang pertama, Syekh al-alama al-barbahari mengatakan, illa al-jannah. Al-jannah artinya, kecuali surga. Jadi, surga yang akan hidup terus. Ketika kiamat nanti terjadi, surga tidak akan hancur, tidak akan musnah, seperti mana musnah daripada makhluk-makhluk lain ketika kiamat. Wanar dan kedua adalah neraka. Neraka yang Allah ciptakan sejak dulu, sampai nanti Allah kirimkan hamba-hamba Allah yang bermaksud ke dalamnya, itu tetap hidup. Walaupun kiamat terjadi, neraka tetap hidup. Tetap ada. Kemudian, wal-arash. Wal-arash berarti arash Allah SWT. Kemudian, wal-kursi, iaitu kursi Allah SWT. Kursi di sini bukan maksudnya adalah kursi yang kita kenal hari ini. Memang di dalam kamus, kursi artinya adalah kursi tempat duduk. Maka'ad tempat duduk. Tapi, makna kursi di sini, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Jadi, kursi di sini adalah sebuah ciptaan Allah yang yang tidak semua manusia mengetahuinya. Kemudian, was-saur. Saur ini artinya adalah sangka kala. Jadi, sangka kala. Ya Allah ciptakan, Ya Allah berikan kepada salah seorang malikat, nanti ketika Allah tiupkan tanda hari kiamat, maka sangka kala itu juga tidak akan pernah hancur. Kemudian, wal-qalam. Qalam artinya pulpen. Di dalam beberapa riwayat, termasuk di beberapa kitab tafsir, menyebutkan bahwa qalam, dalam kitab tafsir sawi, menyebutkan bahwa qalam itu artinya pulpen. Tapi, pulpen yang dimaksudkan adalah pulpen yang bukan yang kita kenal hari ini adalah pulpen atau pencet. Nah, fungsi qalam di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa qalam ini adalah makhluk Allah yang menulis segala takdir manusia dan mencatat segala amal manusia dan seluruhnya mengenai bumi di dalam, di atas lawa makhfud. Di atas lawa makhfud yang Allah tuliskan melalui qalam. Termasuk Al-Quran. Al-Quran yang kita kenal hari ini adalah Al-Quran yang maknanya itu, bukan lafadnya, yang maknanya itu yang turunkan kepada Jibril, itu Jibril mengambil mengambil makna Al-Quran daripada lawa makhfud. Lawa makhfud yang tertulis segala segala amal manusia tercatat oleh yang namanya kalam. Jadi kalam yang menulis lawa makhfud itu. Nah, kemudian makhluk Allah yang tidak mati adalah walau huin. Walau huin itu artinya berarti lafad makhfud. Laisa yafna syai' min haza abadan. Seluruh benda-benda ini kata Imam Al-Alamah Al-Barbahari Laisa yafna syai' min haza abadan. Segala benda ini tidak akan pernah musnah dalam alamah yang ini. Al-Alamah Al-Alamah